Shalom Jumat Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Syaron Regional Jawa Tengah dan DIY. Kami percaya ada penyertaan dan berkat Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita antusias miliki hati yang haus dan lapar di sepanjang ibadah hari ini. Welcome home kami ucapkan bagi Anda yang baru pertama kali ini bergabung bersama di ibadah online kami. Agar kita dapat selalu terhubung, silakan Anda dapat follow akun IG kami GMS Semarang dan subscribe akun Youtube GMS Jawa Tengah DIY. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa dan komunitas rohani, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 08222-3390. Dan bagi Anda yang akan membawa persembahan dan perpuluhan, dapat melakukan transfer ke nomor rekening seperti di layar atau dapat juga scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki. Dan bagi Anda yang rindu terlibat di dalam proyek renovasi GMS Semarang, dapat memberikan dukungan dana melalui transfer ke nomor rekening berikut ini dengan menambahkan nominal 1 rupiah pada jumlah yang ingin Anda berikan. Dan sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami mau beribadah secara online. Biar kiranya Tuhan Engkau yang akan hadir menjamah setiap hidup kami dan biar firmanmu tinggal mengubah kami. Terima kasih Bapak kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita memeninggikan nama Tuhan. Sebialah yang dasyat dan perkasa. Yang terbaik dalamku tinggal di dalammu. Oh Yesus Tuhan ku Kau berkuasa atasku Berlindung hidupku Dan keselamatanku Firmanmu belita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Yesus kekuatanku Dasyat kuat penuh basah Raja kemuliaan Yesus Tuhan sungguh engkau Dasyat ajar dan perkasa Raja keagungan Yesus Tuhan kau kemenanganku Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita Yang terbaik dalamku Yang terbaik dalamku tinggal di dalammu Oh Yesus Tuhan ku Oh Yesus Tuhan ku Kau berkuasa atasku Berlindung hidupku Dan keselamatanku Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan ku Berlindung hidupku Yesus Tuhan kuat penuh basah Yesus Tuhan kau kemenanganku Haleluya Sebab engkau Sebab engkau desya Tuhan Yesus Tuhan Sama-sama kita mau katakan Ku percaya Ku percaya Ku percaya Yesus Hebat sumber kemenanganku Ku percaya Ku percaya Yesus Hebat sumber kemenanganku Ku percaya Yesus Hebat sumber kemenanganku Dasya Ku percaya Dasyat kuat penuh basah Raja kemuliaan Yesus Tuhan Tunggu engkau Dasya Ajar dan berkasa Raja kematunya Yesus Tuhan Tunggu engkau Dah siapun penuh kuasa, Raja keagungan Yesus Tuhan kau kemenanganku Yesus Tuhan kau kemenanganku Yesus Tuhan kau kemenanganku Kau kemenanganku, Tuhan Kami percaya Yesus Tuhan Terikan kemuliaan untuk Tuhan kita, Helio Kami datang penuhi panggilanmu Tuhan Dengan apa yang dapat kami berikan Kami penuhi amanat agungmu Menyelamatkan jiwa yang tersesat Kami datang penuhi panggilanmu Tuhan Dengan apa yang dapat kami berikan Kami penuhi amanat agungmu Melayani yang melah dan terbeba Berikan hati yang terbeban dan penuh Kasih ilahi Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi Dan tegukan semua kesaksian Kami datang penuhi panggilanmu Tuhan Kami datang penuhi panggilanmu Tuhan Dengan apa yang dapat kami berikan Kami penuhi amanat agungmu Kami penuhi amanat agungmu Kami memelayanimu Tuhan Melayani yang melah dan terbeban Berarti kami Tuhan dengan kuasa prosuci Berikan hati yang terbeban dan penuhi Berikan hati yang terbeban dan penuhi Kasih ilahi Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi Dan tegukan semua kesaksian Berikan hati yang terbeban dan penuhi Berikan hati yang terbeban dan penuhi Kasih ilahi Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi Dan tegukan semua kesaksian Semuanya saksian Menjadikan kami saksimu Menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Atas dunia ini Tuhan Terlakukan setiap kemampuan Menyatakanlah kuasatu Begitakan kami saksimu Sesuai kehenamu Menyatakan kami dikali Haleluya Semuanya saksimu Menyatakan kami Menyatakan kami Haleluya Haleluya Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan Ku persembahkan hidupku Kepadamu Tuhan Suka muliaanmu Ku berikan hidup ini Sebagai persamaan Yang berkenan padamu Ku persembahkan hidupku Kepadamu Tuhan Suka muliaanmu Ku berikan hidup ini Sebagai persamaan Yang berkenan padamu Ku berikan hidupku Kepadamu Tuhan ku Kepadamu Tuhan ku Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaah Tuhan Senang bisa beribadah minggu Bersama dengan anda sekalian Dan saya meyakini anugerah Tuhan menyertai kita Sehingga kita diberi kekuatan Untuk mampu melewati situasi, kondisi, apapun juga Selama waktu-waktu ini kita membahas topik yang begitu penting Yaitu pemuridan Yang saya beri tema sepanjang bulan ini adalah The True Disciple Series Yesus kita mencari murid Bukan hanya sekedar pengikut atau follower Karena pengikut rendah dengan yang namanya komitmen Lalu juga tidak pasti mengalami pertumbuhan Tetapi murid berbeda dengan itu Sangat kontras Murid adalah orang-orang yang berkomitmen dengan Tuhan Mengalami pertumbuhan Ada tiga koneksi utama Yang saya pernah bagikan juga Lalu murid betul-betul berjalan di dalam Menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan Jadi pastikan kita menjadi murid Bukan sekedar jemaat Atau pengikut Yesus biasa saja Karena Yesus cari Adalah murid-murid Kristus Yang sejati di akhir jaman Dan mengenai pemuridan Mengenai murid Bukanlah program gereja Bukan apa yang hanya sekedar dipandang baik Oleh gereja tertentu Atau termasuk gereja mawar syaron Tapi itu adalah esensi Atau inti kekristenan Atau fondasi yang fundamental Dalam kekristenan Berbicara mengenai murid Atau prosesnya pemuridan Dan kali ini saya beri judul kotbah saya adalah Jadilah kuat oleh kasih karunia Bagaimana kita murid Kristus menjadi orang-orang yang kuat Bukan hanya bertahan bahkan Bahkan bukan hanya menang menghadapi masalah ini dan itu Tetapi kita bisa berjalan di dalam menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan Mari buka Alkitab kita bersama-sama dalam kitab 2 Timotius Fasal yang kedua Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga belas Mari kita belajar bersama-sama 2 Timotius Fasal yang kedua Ayat pertama sampai ayat yang ketiga belas Perhatikan ayat yang pertama Sebab itu hai anakku Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Surat 2 Timotius maupun surat 1 Timotius Ditulis oleh Rasul Paulus Ditujukan kepada anak rohaninya Yang namanya Timotius Yang pada akhirnya mengembalakan sebuah jemaat Yaitu jemaat di Efesus Yang jumlah jemaatnya begitu banyak Sampai puluhan ribu Seorang anak muda Timotius diberi pesan Oleh Rasul Paulus Seseorang yang senior Yang tentu saja memuridkan Dalam ayat yang pertama Dikatakan sebab itu hai anakku Timotius dipanggil dengan sebutan anak Itulah relationship Itulah hubungan yang terjadi Antara orang yang memuridkan Akan berfungsi Ibarat layaknya Atau seperti seorang bapak Atau seperti seorang ayah Dan orang yang dimuridkan Akan bersikap layaknya Sebagai seorang anak Sebuah hubungan yang indah Pemuridan bukan hubungan atasan dan bawahan Lalu atasan menekan bawahan Bawahan merasa tertekan Gak bisa bertumbuh Merasa tersiksa Bukanlah hubungan yang demikian Tapi hubungan seperti dalam sebuah keluarga Hubungan yang begitu akrab Hubungan yang begitu manis Hubungan yang begitu indah Antara seorang ayah dengan anaknya Namun yang perlu diperhatikan adalah Tetap ada di dalam batas-batas Etika Batas-batas Prinsip Kebenaran Karena kalau tidak Nanti kebablasan Atau kita melanggar batas Contoh misalnya kita membapai Melakukan fadering Kita merasa harus ngontrol Jemaat itu Gak boleh ini Gak boleh itu Gak boleh belajar dari orang lain Yang diikat sama kita istilahnya Kalau orang misalnya konsultasi Atau cari Belajar ke orang lain Kita merasa tersinggung Lalu kita merasa memiliki Yang begitu rupa Cemburuan dan lain sebagainya Itu sudah melanggar etika Bahkan prinsip-prinsip kebenaran Atau juga sebaliknya Karena kita merasa kita Anak rohani Kita ngerjain bapak kita Kita nyusahkan Kita ngerepotkan Lalu nuntut Katanya bapak A, B, C, D Kita menuntut Jadi antara bapak Yang memuridkan Dengan anak yang dimuridkan Bukan melanggar Batas-batas etika moral Atau prinsip kebenaran Tetap di dalam kaidah Kebenaran Atau prinsip yang sehat Dan itu yang terjadi Begitu indah Antara Rasul Paulus Sebagai seorang ayah Bapak rohani Kepada Timotius anaknya Dan dia panggil Timotius sebagai Sebab itu Hai anakku Fungsi bapak Minimal ada tiga ini Yang pertama Memberikan identitas diri Banyak orang minder Gak percaya diri Banyak orang latar belakang Keluarga yang rusak Broken home family Putus asa Underestimate diri sendiri Lalu menganggap dirinya gak layak Dirinya gak berharga Berulang kali mencoba bunuh diri Seorang bapak Seseorang yang memuridkan Akan menaruh identitas Kamu meskipun gagal berulang kali Kamu tetap adalah anak Tuhan Tuhan sudah rela mati bagi kamu Kamu berharga Kamu diciptakan segambar Dengan rupa Allah Itulah fungsi Seorang bapak yang memuridkan Peran yang kedua Adalah mengembangkan potensi Seorang bapak Seorang yang memuridkan Dengan jeli Bisa menuntun orang lain Menemukan potensinya Menentukan bakatnya Menentukan Menemukan Bukan menentukan Menemukan karunia Rohani Karunia roh kudus Karunia motivasi Kekuatan yang Tuhan taruh Di dalam diri seseorang Sehingga dilatih Dituntun Dikembangkan Sehingga orang yang dimuridkan Itu bertumbuh Di dalam talenta Kekuatannya Saya gak pernah lupa Ketika bapak-bapak rohani saya Menemukan saya Memuridkan saya Seorang yang pemalu Minder Tidak yakin dengan diri sendiri Tidak bisa berbicara di depan umum Kalau berbicara di depan umum Langsung gemetar Keringat dingin keluar Tidak pede Tapi bagaimana Bapak-bapak rohani Bagaimana orang-orang yang memuridkan Menemukan talenta kekuatan Kemudian saya dilatih Bagaimana bisa berbicara dengan lancar Berbicara dengan jelas Menjelaskan sesuatu yang rubit Menjadi sesuatu yang simple Bagaimana seorang yang minder Yang tidak bisa memimpin Akhirnya dilatih Ditemukan potensi kepemimpinan Saya pun produk Atau hasil Daripada pemuridan Sehingga saya bisa jadi Anak rohani Bahkan hari ini Bukan jadi anak rohani Jadi bapak rohani juga Memuridkan yang lain Fungsi bapak rohani yang ketiga Adalah menguatkan Supaya tuntas Atau selesai sampai garis akhir Seorang bapak mendampingi Ketika kita jatuh Dia tidak meninggalkan kita Diangkatnya kita Ketika kita menang Disoraki Tetapi diingatkan Untuk kita tidak Sombong Kemudian menganggap Kita sudah mengakhiri Segala sesuatu Sampai garis akhir Seorang bapak mendampingi juga Supaya Orang-orang yang dimuridkan Finishing well Menyelesaikan Sampai garis akhir Bukankah begitu indah Hubungan antara orang yang dimuridkan Dengan yang memuridkan Sebuah relationship Sebuah atmosfer Sebuah suasana surgawi Yang tidak boleh dilanggar Batas-batas tetap ada Batas etika Batas moral Batas-batas prinsip kebenaran Yang harus dijaga Paulus begitu dekat Dengan anak rohaninya Sehingga dia berkata Sebab itu Hai anakku Lalu dia lanjutkan demikian Jadilah kuat Oleh kasih karunia Dalam Kristus Yesus Bapak ibu saudara Kita boleh pandai Punya IQ Intelligent Quotient Yang tinggi Kita mungkin tergolong Di atas rata-rata Superior IQ kita Kita boleh punya pengalaman Yang hebat Pengalaman hidup Dari gak punya apa-apa Lalu berhasil dalam pekerjaan Dulu orang bodoh Lalu nilai pelajaran sekolah Kita bagus Atau pengalaman supranatural Bahkan kuasa Tuhan Menyerdai kesembuhan Mujisat doa dijawab Atau kita boleh Boleh punya koneksi Yang luas Kita pandai bergaul Membangun hubungan Kita sudah pandai Kita membangun hubungan Dengan baik Orang-orang di sekeliling Kita punya pengalaman Kita punya kepintaran Punya pengaruh Boleh kita miliki semua itu Dan kekayaan juga Termasuk di dalamnya Kita boleh punya itu Dan Tuhan juga mempercayakan Sumber daya itu Tapi perlu kita sadari Bukan hal-hal itu Yang membuat kita kuat Kepandaian kita ada batasnya Koneksi kita ada batasnya Orang yang bisa membantu Menolong kita ada batasnya Sama-sama manusia Pengalaman kita terbatas Karunia-karunia kita juga terbatas Segala yang dalam hidup kita Bersifat terbatas Dan itu bukan sumber kekuatan Itu sumber daya yang perlu kita kelola dengan baik Dipakai untuk kemuliaan Tuhan Tapi sumber kekuatan kita terletak di sini Terletak di dalam dia Yaitu Tuhan kita Tuhan Yesus Yang adalah sumber kekuatan yang tak terbatas Oleh karena itu dalam kitab Yesaya Dicatat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Menanti-nantikan Tuhan itu berarti dia tahu kekuatannya dari siapa Dia menunggu Orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan kitab Yesaya Dia akan terbang dengan kekuatan Seperti kekuatan pada sayap burung Raja Wali Berlari gak akan letih Berjalan gak akan lelah Kok bisa ya? Kita beraktifitas bisa lesu Kita berfikir bisa lelah kok Kita melayani Kita juga bisa burn out Kalau kita gak jaga diri kita Kita berusaha bekerja Kita berusaha dalam pendidikan kita Keluarga kita Kita bisa capek dan lelah Dan wajar capek dan lelah Namanya manusia Tapi kembali kalau kita mengerti sumber kekuatan yang sejati Ketika kita lelah Ketika kita gak berdaya Kita melekat kembali kepada Tuhan Muncul dalam hati kekuatan kita yang tak terbatas itu Sehingga Paulus berkata Tanpa basa-basi Dia berkata Hai anakku Jadilah kuat oleh kasih karunia Paulus seorang anak muda yang akhirnya jadi gembala Jemaat Efesus Konon katanya jemaatnya 60 ribu Bayangkan puluhan ribu jemaatnya Pasti tidak sepi yang namanya masalah Tidak sepi yang namanya kebutuhan Tidak sepi yang namanya mungkin konflik sana Karena konflik sini Mengembalakan ratusan orang saja Berarti minimal ada 100 masalah Ini puluhan ribu Berarti puluhan ribu tantangan dan masalah Tapi mengandung juga puluhan ribu Potensi Kekuatan Dan rencana kehendak Tuhan Dan Paulus kembali meletakkan fondasi di dalam pemuridannya Kalau engkau murid Hai Timotius kalau engkau anakku Kalau engkau yang kumuridkan Engkau bisa kuat bukan karena jemaatmu banyak Bukan karena engkau berpengalaman Bukan karena karunia roh kudus Paulus juga menyebutkan kepada Timotius Kobarkan karunia Tapi engkau kuat karena ini Karena oleh kasih karunia Tuhan Apa maksudnya? Kekuatan kita datang daripada dia Ketika kita melekat Tidak berseberangan dengan Tuhan Ketika kita berjalan di dalam firmannya Ketika kita berjalan dalam ketaatan Kepada firman dan kehendaknya Ketika kita tidak berseberangan Ketika kita tidak jatuh bangun dalam dosa Lalu bersungut-sungut menyalahkan Tuhan Disitulah kita terputus Dari hubungan dengan Tuhan kita Yang adalah sumber kekuatan Tapi kalau yang kita lakukan Adalah melakukan kehendaknya Taat kepada firmannya Kita mendengarkan betul-betul Apa yang menjadi kehendak dan perintahnya Dan kita belajar taat Disitulah kita sedang berjalan dalam kasih karunia Kasih karunia berarti pemberian daripada Tuhan Dan Tuhan mau melimpahkan kekuatannya itu bagi kita semua Berapa banyak Bapak Ibu Saudara Yang sedang dimuridkan Atau yang sedang memuridkan Kita letih, kita lesu Bahkan ada juga diantara Bapak Ibu Saudara Yang hanya jadi jemaat biasa Pengunjung bahkan atau follower Anda juga tetap bisa letih dan lesu Daripada begitu lebih baik Ambil keputusan jadi murid Meskipun jadi murid kita bisa tetap lelah dan lesu Tapi Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita Ijinkan dia melimpahkan kekuatannya Dalam kitab Tawarik dikatakan Mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi Mencari orang yang bersungguh hati Untuk dilimpahkan kekuatannya Dia yang adalah kekuatan Sumber kekuatan yang tak terbatas Ketika melimpahkan kekuatannya dalam hidup kita Pastilah kekuatan yang kita terima pun Kekuatan yang unlimited Tanpa batas Kita manusia terbatas Tapi kalau terus melekat dalam sumber kekuatan yang tanpa batas itu Seperti sengatan listrik Seperti pembangkit listrik Yang tidak pernah berhenti Terus ada listriknya Demikian Tuhan Ketika kita melekat kepada dia Ayat 2 dikatakan Apa yang telah engkau dengar daripada ku di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga mencakap mengajar orang lain Perhatikan kalimat berikutnya Apa yang telah engkau dengar daripada ku Kita menjadi kuat oleh kasih karunia Tuhan Lalu bagaimana caranya Ketika kita memberi telinga rohani kita untuk mendengar terlebih dahulu Bahkan bukan hanya telinga rohani juga Telinga jasmani juga Telinga jasmani juga telinga rohani Ketika kita mendengar dulu Seorang murid sebelum dia berkata-kata Sebelum dia memuridkan Dia perlu dimuridkan mendengar dulu Itulah caranya supaya kita jadi kuat oleh kasih karunia Tuhan Oleh karena itu Daud berkata dalam masmur fasal pertama Diberkatilah kan orang yang mengandalkan Tuhan Atau yang kesukaannya Taurat Tuhan Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Kok bisa ya? Orang yang sukanya merenung Orang yang menjondongkan telinga rohaninya kepada firman Tuhan Dia seperti pohon Maksudnya dia gak pernah kering Karena dia dekat dengan sumber air itu Sumber air itu apa? Firman Tuhan air kehidupan Yesus sendirilah air hidup itu Yesus sendirilah firman itu Orang yang mencondongkan telinga rohaninya kepada firman Kepada Yesus perkataan Yesus Maka tak heran kehidupan mengalir di dalam kehidupannya Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang tak pernah mengalami masa kering Yang selalu daun Eh apa hijau daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Sebelum kita berkata-kata Seorang murid perlu memberikan telinga terlebih dahulu Itulah cara kita menjadi kuat oleh kasih karunia Tuhan Saya jadi teringat Yesus 50 ayat yang keempat Dikatakan demikian Tuhan Allah telah memberikan kepada ku lidah seorang murid Supaya dengan perkataan Aku dapat memberi semangat baru Kepada orang yang letih lesu Memang betul Bapak Ibu Saudara Kita pun dipanggil untuk memuridkan Kita dipanggil untuk menguatkan orang Perhatikan katanya Tuhan memberikan aku lidah seorang murid Supaya dengan perkataan orang yang letih lesu Jadi bangkit semangatnya Banyak orang putus asa di sekitar kita Tak punya lagi mimpi Tak punya harapan Sudah menyerah Mereka give up Mereka patah arang Putus asa Mereka gak tahu lagi bahkan takut untuk berharap Berharap dalam pernikahan mereka sering dihianati Orang tua kepada anak Anak kepada orang tua Kepada atasan dalam pekerjaan Kepada rekan bisnis Bahkan di dalam gereja Banyak orang sudah putus asa menyerah Banyak orang yang sudah Gak mau lagi berjuang dalam hidupnya Hambar hatinya Bayangkan kita dipanggil lewat perkataan kita Oleh karena itu hati-hati gunakan lidah kita Mulut kita Karena mulut kita berkuasa untuk membangkitkan semangat Orang yang letih lesu Begitu luar biasa, begitu keren Panggilan Tuhan Dalam hidup kita seorang murid Tuhan memberikan lidah Dalam Dia memberikan lidah seorang murid Supaya dalam kata-kata kita Orang menemukan harapan Orang menemukan mimpi Orang menemukan Menemukan anugerah Tuhan Orang menemukan kekuatan Saya sangat excited sekali Mendengar atau membaca Perikop ini Tuhan memberikan kita kuasa yang luar biasa Bukan bapak ibu saudara Tapi Sebelum hal itu terjadi Perhatikan Ayat 50 Ya saya 50 ayat 4 Bagian yang B Setiap pagi Ia mempertajam Pendengaranku Untuk mendengar Seperti seorang murid Perhatikan Sebelum kita ngomong Bicara Nguatin orang Perhatikan kuncinya Setiap pagi Ia mempertajam Pendengaranku Oleh karena itu Paulus berkata kepada Timotius Hai anakku engkau kuat Tapi apa yang engkau dengar Murid harus dengar dulu Murid harus condong dulu Hati dan telinganya Kepada firman Kepada perkataan Kristus Kepada orang yang memuridkan Yesus sendiri berkata Pengajaranku Perkataanku Aku berkata-kata Karena aku dengar Bapakku yang mengucapkan Yesus aja begitu tergantung Sama Bapaknya Yesus yang adalah Apa namanya Allah anak itu Yang berinkanasi Jadi manusia begitu bergantung Sama perkataan Allah Bapak Apalagi kita Manusia yang fana Manusia yang sederhana Yang terbatas ini Betapa lebih harus Kita bergantung Kepada perkataan Firman Tuhan Memang betul Kita dipanggil Untuk memuridkan Tapi sebelum itu Beri diri kita dimuridkan Punya Spirit Punya roh anak Apa roh anak itu Dengar-dengaran Bukan hanya telinga jasmaninya Hatinya dengar-dengaran Condong kepada Firman Tuhan Paulus berkata Apa yang telah Engkau dengar Apa yang sudah Engkau dengar Firman apa yang sudah Kita dengar Atau kita terlalu Mendengar apa Informasi Infotainment Gossip yang heboh Daripada artis-artis Hanya berita viral saja Di media sosial Itu yang kita dengar Gak heran Yang kita omongkan Juga kekhawatiran Yang kita bicarakan Juga gosip Yang kita bicarakan Perpecahan Yang kita bicarakan Ketidaksetujuan Yang kita ceritakan Pemberontakan Karena yang kita Konsumsi Yang kita masukkan Dalam telinga Adalah informasi Yang tidak benar Tapi sebaliknya Kalau kita mencondongkan Hati iman kita Kepada Firman Perkataan kita pun Perkataan yang Membangkitkan Bahkan orang mati Sekalipun Bum Ketika mendengar perkataan kita Dia sendiri bisa bangkit Betapa hebat kan Punyalah sikap Yang satu ini Untuk kita mendengar Terlebih dahulu Kita mungkin berkata Pastor Benat Tapi ketika saya memimpin Atau memuridkan orang Orang lain itu lebih senior Dia lebih pengalaman Lebih kaya Pendidikannya lebih tinggi Sampai S2 mungkin gelar master Bahkan S3 doktor Bahkan sampai Dapat gelar profesor Gimana kita memuridkan mereka Oleh karena itu Kita pun Harus jangan berhenti Bertumbuh Tapi juga Jangan minder Kalau kita harus Memuridkan orang-orang Yang lebih hebat Secara Secara pencapaian Hormati Hargai Gak boleh kurang ajar juga Karena orang Sampai di level itu Butuh perjuangan Tapi yakinkan diri kita Bahwa Tuhan Panggil kita Untuk memuridkan dia Tapi yang namanya manusia Sehebat-hebatnya Orang punya titel Punya gelar Punya pengalaman Sehebat-hebatnya manusia Tetap Kita ini Di dalam kelompok Yang sama Yaitu apa? Manusia itu gak sempurna Tetap kalau Tuhan Panggil kita Untuk memuridkan mereka Berani Bukan hanya percaya Kepada diri sendiri Percaya kepada Panggilan Tuhan Lalu dikatakan Apa yang sudah engkau dengar Daripada aku Percayakanlah Kepada Tidak Setelah kita dengar Murid Baru kita Mempercayakan Memuridkan Gak banyak orang Di level ini Orang mau dimuridkan Atau mau jadi Murid saja Dari golongan Jemaat Anggap 100% Mungkin Hanya 70 Atau 60% Itu pun mungkin Sudah bagus jumlahnya Gak semua orang Mau dimuridkan Orang kalau jadi pengikut Hanya terbuai Dengan Dengan Apa berkat Tuhan Orang mau Tapi kalau sudah ditantang Masuk ke dalam level Yang lebih dalam Jadi murid Gak semua orang Mungkin Di antara 100 Mungkin ya 70 80 Atau 60 Persen mungkin Saya doakan sih 100% Ya jadi murid Tapi kadangkala Orang gak mau dimuridkan Bayangkan Dimuridkan saja Dari 100% Jadi cuma 70 60% Apalagi Memuridkan orang Repot Ribet Jadi pemimpin Memuridkan Kita aja Banyak masalah Kita aja Banyak pergumulan Lah memuridkan Orang lain Kan nambah masalah Harus nuntun Orang Kasih tau Orang Dari 70% Mungkin turun Hanya 40 Atau 30% Bahkan Tapi saya berdoa sih Lebih banyak orang Yang tergerak Hatinya digerakan Roh kudus Digerakan Ketika mendengar Kotbah ini Tuhan memanggil kita Dengarkan Bapak Ibu Saudara Bukan hanya dimuridkan Engkau dipanggil Tuhan Bukan hanya jadi anak Engkau dipanggil Juga jadi Bapak Rohani Engkau harus bertumbuh Kita harus bertumbuh Sama-sama Hampir semua orang Memang ada golongan tertentu Memang ada golongan tertentu dipanggil Tuhan Untuk tidak menikah Selibat namanya Yesus satu saat mengajar kepada murid-muridnya Kenapa sih orang itu gak menikah Ada beberapa alasan Tapi pada umumnya Sebagian besar Bahkan hampir seluruhnya Bahkan mungkin 90% Penduduk di dunia Bahkan taruh kata Hampir dipanggil semua untuk menikah Dan pernikahan itu berarti akan bertanggung jawab Pernikahan itu kan berarti Orang yang dewasa Mau memperhatikan orang lain Satu saat yang menikah Seorang wanita akan jadi ibu Seorang pria akan jadi bapak Sama dalam perjalanan kerohanian Tak selamanya kita anak Kita bertumbuh dewasa Kita jadi matang Dan kita menjadi bapak Apalagi Bapak Ibu Saudara Jemaah Tuhan yang sudah lama ikut Tuhan Jadwal lama jadi orang Kristen Jangan hanya dimuridkan saja Jangan hanya mau dilayani saja Sayang Paulus berkata Dari sudut pandang usia Engkau harus jadi pengajar Tapi karena gak mau Engkau masih harus diajarkan Prinsip-prinsip dasar Seperti seorang bayi kembali harus minum susu Padahal engkau sudah waktunya makan makanan keras Makanan keras itu bukan berarti Kotbah yang galak Teriak-teriak dimarahi Bukan Tapi maksudnya dengan panca indera yang terlatih Akhirnya mau mengambil tanggung jawab Responsibility Ayo Bapak Ibu Saudara Anda yang sudah lama jadi orang Kristen Yang baru jadi orang Kristen pun Tuhan bisa pakai kok Wanita Samaria Baru disitu dia ketemu Yesus Di pinggir sumur itu Langsung saat itu juga Dia selamatkan Warga sekampungnya Tuhan bisa pakai Dengan begitu cepat Apalagi orang Kristen yang lama Jangan Jangan lari dari panggilan Tuhan Itulah Bapak Ibu Saudara Itulah Bapak Ibu Saudara Mungkin masih ada 70% Memuridkan turun tinggal 30-40% Alasannya kurang pengalaman Saya ingat jawaban Gideon Ketika dipanggil Tuhan Hakim Hakim 6 ayat 15 Tapi jawabnya Jawab Gideon kepada Tuhan Ah Tuhanku Dengan apakah Akanku selamatkan orang Israel Kutahuilah Kaumku adalah yang paling kecil Di antara suku Manashe Dan aku pun seorang Yang paling muda Di antara kaum keluarga ku Alasan yang Ya klise Gak mau memuridkan Gak mau dipanggil Jadi pemimpin Apa kurang pengalaman Alasan kedua Gak percaya diri Saya ingat jawaban Musa Ketika dipanggil Tuhan Jadi pemimpin Keluaran 3 ayat 11 Tetapi Musa Berkata kepada Allah Siapakah aku ini Maka aku yang akan Menghadap Firaun Dan membawa orang Israel Keluar dari Mesir Gak pede Gak confident Underestimate diri Jangan begitu Bapak Ibu Saudara Atau alasan yang ketiga Tidak punya kemampuan Saya ingat alasan Yesaya juga Yesaya 1 ayat Yeremia 1 ayat 6 Maka aku Yeremia menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku Tidak pandai berbicara Sebab aku ini Masih muda Merasa gak kompeten Gak punya keahlian Bapak Ibu Saudara Yeremia akhirnya bersedia Musa akhirnya bersedia Dia Gideon akhirnya bersedia Di awal-awal sih Mereka merasa Tidak berpengalaman Rendah diri Gak percaya diri Gak punya kemampuan Pada akhirnya Mereka sadar Bahwa semua yang mereka Ragukan Khawatirkan Mereka takutkan Ternyata Semua yang mereka Khawatirkan itu Enggak Enggak terjadi Atau Tuhan Melimpahkan dengan Kekuatannya Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara Ayo Apalagi Anda yang sudah Kristen lama Ini waktunya Mungkin kau berkata Ah Pasar Benet dulu Aku pernah kecewa Dengan sesama orang Kristen Dengan pemimpin Jadi aku gak mau Jadi pemimpin Aku gak mau memuridkan Aku gak mau terlalu Terlibat banyak Dalam kegerakan Tuhan Dalam gereja Aku gak mau ini Dan gak mau itu Karena mungkin terubah Dengan keluarga Merasa banyak tantangan Merasa banyak masalah Merasa banyak tekanan Merasa banyak impitan Gak kompeten Sibuk repot Gak mau Ingat Bapak Ibu Saudara Tuhan memanggil kita Untuk kita memuridkan Juga orang lain Kalau kita sudah Dimuridkan Sudah menikmati Mencicipi Segala yang baik Yang Tuhan berikan Lewat orang-orang yang memuridkan Paulus berkata Percayakan ini kepada Orang yang cakep Mengajar orang lain Nah disini kita tahu Bahwa Paulus Sudah ngomong 4 generasi Paulus generasi pertama Anggap Generasi kedua Dia berbicara kepada Timotius Dia memuridkan Timotius Tapi dia berkata Timotius Percayakan kepada Orang yang dapat dipercaya Berarti Anak rohaninya Timotius Tapi dia Berhenti sampai disitu Yang cakep juga Mengajar orang lain Berarti Anak-anak rohaninya Timotius Paulus menjadi generasi Yang pertama Memuridkan Timotius Timotius disuruh Percayakan ini kepada Orang yang cakep Mengajar Yang juga cakep Mengajar orang lain Empat generasi Rencana dan kehendak Tuhan Kalau ada orang-orang Yang bersedia Kalau ada orang-orang Yang mau Kalau ada orang-orang Yang rendah hatinya Dan berkata Tuhan ini aku Pakai aku ya Tuhan Aku gak pandai ngomong Aku gak pandai Buat strategi Aku gak pandai Mimpin Aku mindar Aku pemalu Tuhan Orang-orang yang seperti itu Tuhan akan limpahkan Dengan kekuatannya Apalagi Anda yang punya Keberanian Anda percaya diri Gampang untuk ngomong Anda begitu punya Self-confidence yang Bagus sekali Anda punya pengetahuan Punya pengalaman Apalagi Anda yang punya itu Betapa jangan Anda punya Banyak alasan Orang yang merasa Gak punya apa-apapun Juga gak boleh punya Banyak alasan Apalagi Orang yang sudah punya Kemampuan Sudah punya pengalaman Paulus berbicara Mengenai empat generasi Saya juga sedang Berbicara kepada Anda Apakah kita termasuk Dalam generasi Empat generasi itu Setiap waktu Setiap generasi Setiap zaman Tuhan bangkitkan Dari generasi ke generasi Orang-orang yang bersedia Orang-orang yang gak cari Alasan Orang-orang yang gak pandai Cari alasan Tapi orang-orang yang mau Tuhan ini aku utus Mau memuridkan Bukan hanya Dimuridkan Bukan hanya mau terima Diperhatikan Didoakan Diajari Dilatih Tapi maukah kita Bersedia untuk Melatih Mempercayakan Membangkitkan Orang-orang lain Hanya dua syarat Paulus berkata Yang dapat dipercaya Dan Cakap Mengajar Dapat dipercaya Cakap Mengajar Ternyata Kualifikasinya Gampang banget Dapat dipercaya Cakap Mengajar Katakan sama-sama Dapat dipercaya Dan cakap Mengajar Dapat dipercaya Ngomong soal hati Soal integritas Soal setiap perkara kecil Pasti setiap perkara besar Benar dalam perkara kecil Akan benar dalam perkara besar Dapat dipercaya Ngomong soal hati Ngomong soal karakter Saya percaya Anda punya karakter itu Yang tidak mencari pujian bagi diri sendiri Yang tidak cari hormat bagi diri sendiri Yang membicarakan apa yang dilakukan Dan melakukan apa yang dibicarakan Tidak bermuka dua Syaratnya cuma itu dapat dipercaya Yang kedua Cakap mengajar Cakap mengajar berbicara mengenai keahlian keterampilan Keahlian keterampilan bisa diasah Bisa dipelajari Harus dilatih Konon menurut para peneliti Orang harus melatih 10 ribu jam terbang Atau 10 tahun Atau ada waktu untuk latihan Jangan putus asa Jangan berhenti untuk belajar mempertacang Syaratnya gampang kan Untuk memuridkan dan dimuridkan Punya hati Dapat dipercaya punya integritas Yang kedua Punya keahlian Punya keterampilan Dan dua-duanya Adalah anugerah Tuhan Ketika kita punya hati yang demikian Mau dipakai Tuhan Tuhan bisa tambahkan talenta Tuhan bisa tambahkan karunia Jangan takut Dulu saya juga gak pandai ngomong Dulu waktu saya SMP Pertandingan Siswa bukan mahasiswa Siswa telah dan sekota Bandung Saya malu Kok pura-pura sakit Gak jadi tes Ujian karena pidato Tapi karunia itu ditambahkan Gak bisa ngomong di depan umum Gak bisa mimpin Gak bisa ngambil keputusan Semua itu Tuhan tambahkan Jangan takut Asalkan kita bersedia Untuk dipakai Tuhan Bukan hanya dimuridkan ya Tuhan Aku mau memuridkan Orang-orang kayak begitu Orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan Akan senantiasa kuat Oleh kasih karunia Lalu kuat Oleh kasih karunia itu Kita melihat ya Kualitas atau dimensinya itu apa saja Dimensinya ada tiga Dalam ayat yang ketiga Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus Seorang prajurit yang sedang berjuang Tidak memusingkan dirinya Dengan soal-soal penghidupannya Supaya dengan demikian Ia berkenan kepada komandannya Dimensi yang pertama Kuat itu kayak apa sih? Kuat itu karena ini Engkau seperti seorang prajurit yang baik Baik itu identik Kalau orang Indonesia Baik itu sopan Santun Kalau ketemu orang nunduk Senyum Bukan prajurit yang baik Dalam Alkitabah Bahasa Inggris Dipakai kata First class soldier Atau tentara Kelas utama Tentara yang diandalkan Tentara Pasukan khusus Tentara pasukan elit Masing-masing negara Punya pasukan elitnya Masing-masing Pasukan yang dibanggakan Yang kalau tentara ini Sekelompok orang ini berperang Pasti menang Setiap negara punya itu Demikian kerajaan sorga Dimensi yang pertama Kuat oleh kasih karunia Itu cirinya apa? Menjadi seorang prajurit yang baik Punya mental seorang tentara Pejuang Tidak pernah kalah Bagaimana cirinya? Cirinya Dia tidak memusingkan Penghidupannya Supaya dia berkenan Kepada komandannya Maksudnya gimana sih Pastor Bennett? Berarti keluarga kita abaikan Berarti pekerjaan kita abaikan Keuangan kita abaikan Anak kita abaikan Telantarkan Bukan Maksudnya begini Meskipun kita Berfungsi dalam keluarga Meskipun kita punya bisnis Punya pekerjaan Meskipun kita punya studi kita Kita menyelesaikan studi Kita tahu semuanya berpusat Pada menyelesaikan kehendak Tuhan Kita berpikir Tuhan Aku percaya Lewat pekerjaanku Lewat bisnis Atau karirku Nama Tuhan Pasti bisa dimuliakan Orang-orang bisa kenal Tuhan Lewat hidupku Lewat pekerjaanku Kalau kita sebagai student Sama Nilai yang bagus Atau kepandaian Yang kita miliki Dalam sekolah Dalam kampus itu Pasti Tuhan mau pakai kita Untuk menjadi kesaksian Buat teman-teman kita Satu generasi Mau dimana aja Bapak Ibu Saudara Kita Tahu bahwa Lewat pekerjaan Lewat marketplace Kita bisa menyelesaikan Kehendak Tuhan Jadi ending Atau hasil Akhirnya adalah Untuk kemuliaan Tuhan Bukan untuk diri sendiri Aku bekerja Supaya aku Kaya Sehingga aku konsumtif Punya ini Punya itu Sehingga orang bisa melihat Aku Aku bisa sombong Memuaskan hawa nafsu Bukan Tapi kebalikannya Setiap apa yang Tuhan Percayakan Kita bisa pakai Untuk menyelesaikan Rencana dan kehendak Tuhan Dimensi yang pertama Kekuatan oleh Kasih karunia Tuhan Seperti seorang prajurit Yang baik First class soldier Kayak gimana cirinya Dia konsentrasi Kepada kehendak komandannya Tidak egois Tidak selfish Tidak apa-apa Diri saya Tidak 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 sedikit-sedikit Aku Aku dan aku Tapi perkataan Pikiran Perasaan Tindakannya Dia berpikir Ini menyerangkan Tuhan Ini membuat Tuhan Disukakan Atau kembali Ke kita-kita Dan kita Aku Aku dan aku Dimensi yang kedua Kuat oleh kasih karunia Ayat yang kelima Seorang olahragawan Hanya dapat memperoleh Mahkota sebagai juara Apabila ia bertanding Menurut peraturan-peraturan Olahraga Dimensi yang kedua Olahragawan Kenapa bisa menang Kenapa dia bisa Punya kemampuan Melebihi Olahragawan Dari negara lain Contohnya Atau dari klub yang lain Karena Kata kuncinya adalah Dia disiplin Di dalam berlatih Dia mendisiplinkan dirinya Olahragawan Bukan hanya fisiknya Yang dia disiplin Cara makannya Istirahatnya Makanan yang dimakan Teknik permainan Yang harus dikuasai Dia disiplin Melatih dirinya Di dalam semua hal Dimensi yang kedua Kita bisa menjadi kuat Oleh kasih karunia Tuhan Dimensi yang kedua Berbicara mengenai Ada disiplin-disiplin Rohani Yang perlu kita lakukan Apakah kita menganggap Kuno dan ketinggalan Jaman ketika kita Saat eduh Menyembah Tuhan Berbahasa roh Memuju Tuhan Dalam saat eduh Pribadi kita Merenungkan firman Karena kita pikir Pasar berat itu kan dulu Ketika saya masih menjadi Petobat baru Sekarang nih loh Saya sudah mahir Melayani Saya sudah mahir kotbah Saya orang Kristen lama Saya pemimpin lama Jangan seperti itu Ketika olahragawan Tidak lagi melakukan Disiplinnya Lihat Perutnya membesar Ototnya kempes Kecepatan berlarinya Berkurang Semuanya drop Ketika orang itu Tidak disiplin Demikian dimensi yang kedua Kuat oleh kasih karunia Tuhan Ada dimensi yang kedua Disiplin demi disiplin Rohani Ketika kita merenungkan firman Ketika kita seperti Seorang bayi Yang kata firman Tuhan Haus Untuk minum Firman itu adalah Makanan rohani Buat kita Ketika kita Haus dan lapar Demikian Ketika kita disiplin Tak heran Kita selalu menjadi Olahragawan Kata Paulus Aku Ingin menyelesaikan Sampai garis akhir Aku seperti petinju Tapi bukan sembarangan Saja aku memukul Aku pelari Bukan sembarangan Aku berlari Aku berlari Karena ada tujuan Aku petinju Yang punya tujuan Dia tahu bahwa Tujuan hidupnya Untuk menyenangkan hati Tuhan Sehingga dia Mendisiplinkan dirinya Dia berkata Disiplin diri Dia berkata begini Aku melatih Tubuhku Dan menguasai seluruhnya Supaya setelah Aku memberitakan injil Jangan aku pun Ditolak Atau diskualifikasi Dia sendiri memastikan dirinya Betul-betul qualified Sehingga bisa menyelesaikan Pertandingan sampai akhir Dimensi yang ketiga Ayat yang keenam Seorang petani Yang bekerja keras Haruslah yang pertama Menikmati hasil usahanya Dimensi ketiga Kuat oleh kasih karunia Tuhan Cirinya apa? Seorang pekerja keras Seorang yang gak malas Petani itu tahu Ketika dia nanam benih hari ini Besok gak langsung nuai Kalau hari ini Kita nanam jagung Atau padi Misalnya Baru 4-6 bulan Atau jagung Mungkin 7-8 bulan Kemudian baru nuai Apalagi kalau pohon-pohon Yang susah Seperti durian Misalkan Baru nanam benih Itu bisa tahunan Baru Menikmati buahnya Kalau sudah jadi besar Satu tahun sekali Berbuah Tapi kalau masih benih Itu tahunan Bayangkan Seorang petani itu Mengerti Ketika dia nanam benih Gak selesai tugasnya Dia harus pastikan Airnya cukup Airnya kebanyakan Juga gak boleh Harus pastikan Pupuknya cukup Sinar mataharinya cukup Diusir kalau ada Hama Segala macam Ulat dan lain sebagainya Yang gak berguna Yang akan membunuh Tanaman dia Dia pelihara itu Berbicara mengenai Pekerja keras Kalau hari ini Kita sudah nanam Kebaikan Nanam doa Nanam kita Memuridkan Menginjili Mungkin besok Kita gak langsung Luai Kuat kita Kuat oleh kasih karunia Tuhan Kita perlu ingat Dimensi yang ketiga Yaitu seperti Seorang petani Pekerja keras Prajurit Berbicara mengenai Fokus pada Kehendak komandannya Olah ragawan Disiplin rohaninya Petani pekerja kerasnya Atau mental Untuk bekerja keras Gak putus asa Ketika benih itu Apalagi masih kecil Perawatannya Butuh intensif Butuh hati-hati Supaya tanaman itu Bisa bertumbuh Dan menghasilkan buah Itu tiga dimensi Dalam kasih karunia Tuhan Dan kita kuat Oleh kasih karunia Tuhan Ayah tujuh Perhatikanlah Apa yang kukatakan Tuhan akan memberi Kepadamu pengertian Dalam segala sesuatu Gak perlu takut Jadi murid Yang dimuridkan Dan memuridkan Mungkin kita berkata Pasar Benat Nanti kalau orang itu Konseling Aku belum pernah Ngalami masalahnya Gimana Aku masih Keluargaku masih baru Orang itu yang Konseling sudah Puluhan tahun Pernikahannya Aku masih single Nanti gimana Orang lain yang Sudah menikah Konsultasi Aku belum punya anak Meskipun sudah menikah Orang yang anaknya Sudah besar Bahkan punya cucu Nanti konseling Gimana Dia omsetnya sudah Miliaran Puluhan ratusan Miliar bahkan Saya ini baru Jutaan ratusan Atau puluhan juta Gimana nanti nasihat Tenang Paulus berkata Kepada anak rohaninya Tuhan itu akan Memberikan pengertian Tuhan itu akan Menuntun kita Roh kudus itu Gak mungkin Tinggalkan kita Dia akan memberikan Nasihat Dia adalah Konselor yang Begitu hebat Dia akan memberikan Petunjuk Memberikan nasihat Yang tajam Yang akurat Sehingga kita Menjadi berkat Ayat 8 Ingatlah ini Yesus Kristus Yang telah bangkit Dari antara orang mati Yang telah dilahirkan Sebagai keturunan Daud Itulah yang kuberitakan Dalam Injil Jelas Injil Itu apa sih Kabar baik Kabar baik apa Kabar baik Yesus mati Untuk dosa-dosa kita Dan manusia Hidup Sejak lahir Mengandung dosa Dan apapun Yang dia lakukan Gak sanggup Menyucik Menyuci Atau membersihkan Dia dari dosa Dan upah dosa Yalah maut Melakukan apapun Akhirnya maut Tapi Yesus itu Yang mati Itulah berita Injil Berita Injil kita Harus tetap konsisten Tetap sama Gak boleh plus-plus Yang lain Harus itu doang Berita Injil kita Karena pemberitaan Injil Inilah Paulus berkata Aku menderita Malah dibelenggu Seperti seorang penjahat Tetapi Perhatikan Firman Allah Tidak terbelenggu Mungkin kita terbatas Kemampuan Kekuatan Strategi Pemikiran Kita Koneksi Kita Pemuridan Yang kita lakukan Mungkin terbatas Tapi ingat Baik-baik Firman Allah Itu tak pernah Terbelenggu Firman Allah Atau Injil Itu adalah Kekuatan Allah Yang menyelamatkan Mungkin kita Merasa Kita gak pandai Ngomong Meyakinkan orang Supaya bertobat Mungkin Kita merasa Kurang pengetahuan Untuk menuntun Seseorang itu Mengenal Tuhan Jangan hanya Mengandalkan Kekuatan Kepada yang kita Bicara Talentah kita Justru Injil Itulah Kekuatan Tuhan Yang menyelamatkan Orang Dan firman Allah Tak pernah terbelenggu Kita bisa terbatas Tapi firman Allah Itu tak pernah Terbatas Ayat-ayat yang terakhir Ayat 10 Karena itu Aku sabar Menanggung semuanya itu Seorang murid harus sabar Bagi orang-orang Pilihan Allah Supaya mereka juga Mendapat keselamatan Dalam Kristus Yesus Dengan kemuliaan Yang kekal Karena itu Aku sabar Menanggung semuanya itu Bagi orang-orang Pilihan Allah Paulus punya mimpi Apa yang dia lakukan Bukan untuk diri dia Tapi dia mau terus Dari generasi ke generasi Terjadi pemuridan Terjadi pemuridan Bukan hanya dimuridkan Tapi memuridkan Memuridkan Benarlah perkataan ini Jika kita mati dengan dia Kita pun akan hidup dengan dia Jika kita bertekun Kita pun akan Ikut memerintah dengan dia Jika kita menyangkal dia Dia pun akan menyangkal kita Jika kita tidak setia Dia tetap setia Karena dia tidak dapat Menyangkal Dirinya Bapak-Ibu Saudara Bapak-Ibu Saudara Kembali Kita kuat bukan karena pengalaman Pencapaian Prestasi Keuangan Kepandayan kita Bukan karena kekuatan fisik kita juga Kita kuat oleh kasih karunia Dan ada tiga dimensi di dalamnya Bagaimana fokus kepada kehendak Tuhan Sebagai komandan kita Bagaimana disiplin rohani Jangan tinggalkan disiplin rohani Yang ketiga Seseorang yang punya mental Pekerja keras Menyelesaikan Sampai garis akhir Dan anugerah Tuhan Akan menuntun kita Untuk kita dimuridkan Dan bahkan memuridkan orang lain Haleluya Amen Mari kita pejamkan mata sejenak Renungan firman yang baru saja kita dengar Terima kasih ya Tuhan Kami diingatkan kembali Kami disegarkan kembali Kami diinspirasi kembali oleh firmanmu Bukan hanya dimuridkan Kami mau mengambil Sikap orang yang dewasa memuridkan Mungkin tambah berat Tambah repot Tambah sibuk Tapi kalau hal itu menyenangkan hati Tuhan Kalau hal itu membuat orang-orang di sekitar kami Mengalami sesuatu yang baik Kami mau ya Tuhan Karena kami dipanggil demikian Petraikan firman Terima kasih ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Mari nyanyikan lagu ini Jadikan doa kita Kekua Tan di hidupku Ku dapat dalam Yesus Dia tak pernah tinggalkanku Setia menopangku Berseru Berharap dalam Yesus Dari awal ulangi sekali lagi Dengan segenap hati katakan Kekuatan di hidupku Ku dapat dalam Yesus Ku dapat dalam Yesus Dia tak pernah tinggalkanku Setia menopangku Setia menopangku Terima kasih Tuhan 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 Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan bahkan anak-anak rohaninya Timotius sebuah proses yang terus berjalan dan Tuhan kehendaki itu biarkan hidup kita memandang kehendak dan rencana Tuhan dan kita dimampukan bukan karena kehebatan kepandain pengalaman kita, tapi oleh kasih karunia Tuhan dengan tiga dimensi di dalamnya, fokus kepada kehendak komandan kita, disiplin rohani lalu menjadi seorang yang pekerja keras, kalau engkau berkata Tuhan aku mau, selama ini aku nolak selama ini aku lari, aku sembunyi dari panggilan Tuhan, aku gak mau memuridkan, aku gak mau jadi pemimpin tapi kali ini, Tuhan aku mengerti, aku mau bersedia, letakkan tanganmu di dadamu izinkan saya berdoa Tuhan kau pakai hidup umatmu bukan hanya dimuridkan menikmati tuntunan, pemuridan diajari, dilatih diperhatikan bukan hanya itu Tuhan tapi apa yang sudah mereka terima, mereka lanjutkan kepada orang lain, mereka memuridkan mereka menemukan orang-orang yang lemah orang-orang yang gak berdaya orang-orang juga perlu dilatih oleh kami pakai hidup umatmu supaya bermakna dan kalau kami merasa gak kuat memang kami manusia kekuatan kami terbatas tapi kekuatanmu yang tak terbatas itu kau limpahkan kasih karunia itu kepada kehidupan umatmu supaya mereka berjalan dalam kekuatan Tuhan berlari tak akan menjadi lelah berjalan tak akan pernah menjadi lesu ke kekuatan kami meteraikan firmanmu berikan kekuatan dan anugerahmu melimpah dalam setiap umatmu di dalam nama Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan katakan ajaib kau Tuhan penuh kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu seluruh hidupku seluruh hidupku tak akan goya selamanya tak akan goya tak akan goya selamanya tak akan goya pakai umatmu untuk dimuridkan dan bertindak untuk memuridkan orang lain dengan urapanmu dengan bantuanmu ya Tuhan kami mampu menyelesaikan sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin Bapak ibu saudara untuk kita bisa memuridkan orang lain selalu dimulai dengan langkah ini kita dimuridkan dulu dan kita menjadi murid harus mengalami pengalaman lahir baru menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh karena itu bagi anda yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat ikuti doa ini doa yang sederhana ini ucapkan dengan keras tapi dengan segenap hatimu katakan demikian Tuhan Yesus hari ini aku menyadari aku adalah manusia yang berdosa ampuni segala dosa dan pelanggaranku sucikan hidupku dengan darahmu yang kudus hari ini dengan mulut aku mengaku dengan hati aku percaya bahwa engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib dua ribu tahun lalu bangkit pada hari yang ketiga terangkat ke sorga sekarang duduk di sebelah kanan Bapak yang mulia aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidupku jadilah Tuhan jadilah Raja jadilah Juru Selamat satu-satunya atas hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya katakan pakai aku ya Tuhan aku mau dimuridkan dan pakai aku untuk memuridkan orang lain katakan di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya amin selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi Anda sedang masuk dalam kehidupan yang baru siapkan diri Anda untuk dimuridkan izinkan kami gereja mawaris yang memuridkan Anda silahkan klik link video welcome home di atas ini untuk Anda dimuridkan dituntun lebih lanjut bertemu dalam iman dan satu saat Tuhan pun pakai Anda untuk memuridkan orang lain puji Tuhan dan kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa mari kita berdoa sekali lagi Tuhan terima kasih hari ini kami bisa menyembah memuji Tuhan dengan leluasa kami bisa mendengar firmanmu kami juga dipanggil menjadi murid Kristus dan sebelum kami memuridkan orang lain kami dimuridkan terlebih dahulu tak seorang pun diantara kami yang terlewat daripada pemakaian Tuhan oleh karena itu hambamu sebagai hamba Tuhan mengutut jemaah Tuhan kembali ke marketplace lingkungan pendidikan pekerjaan lingkungan bisnis keluarga lingkungan sosial masyarakat jadi garam dan terang bagi orang-orang sekelilingmu bahwa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat hidupmu sebagai umat Tuhan perhatikan kedua tanganmu Tuhan akan pegang dengan tangan kanan yang membawa ke penangan sehingga apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu dalam ketaatanmu kepada dia Tuhan buat berhasil biarkan mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapak kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan pengurapan rohnya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan katakan haleluya amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!